Pemirsa Bali memiliki sejumlah kesenian sakral yang hanya dipentaskan saat upacara tertentu saja. Salah satunya, tari sakral Baris Bedil di desa adat Kastale yang dipentaskan saat hidup tarama sucian ke Pura Krotok serangkaian Usa Besambah. Tarian ini konon terinspirasi dari pasukan Belanda yang membawa senjata laras panjang seperti Bedil. Dan berikut liputannya untuk Anda. Inilah tari sakral Baris Bedil yang didawakan secara berkelompok oleh para terune desa adat Kastale kecamatan Bebandem, Karangasa. Di ringgitabuh gamelan, para terune menari dengan gerakan yang cukup sederhana. Uniknya, mereka menari sembari membawa replika bedil atau senjata laras panjang dari palut. Tari Baris Bedil sangat disakralkan dan hanya dipentaskan saat ide betara mesucian ke Pura Krotok Langkaian dari upacara Usambah-Ussambah dilaksanakan setahun sekali. Kesakralan tari Baris Bedil ini bahkan kerap membuat penari rejang secara tak sadar ikut menari. Dari penuturan mendesa adat Kastale, tari Baris Bedil ini tercipta di desa Kastale saat pasukan Belanda hadir di wilayah Karangasa. Tarian Bedil menunjukkan bahwasannya kita dijajah oleh Belanda dari zaman dahulu, 350 tahun Belanda menjajah kita. Akhirnya ikut memberikan kontribusi budaya. Belanda ini ke mawanan wenten, sananyanan jagit pentasang, tari solah bedil. Artinya untuk memperkuat, meyakini bahwa kita adalah benteng dari tenganan, maka dari itu Belanda berkontribusi memberikan tari solah bedil. Yang dibalitan wenten solah bedil, kemungkinan di Belanda sana, makanya peragaannya, pentasannya, malajibos puniki wenten nganggen merupakan bedil laras panjang. Tari lalu, tari maktikris, puniki cihna perjurit-perjurit tenganan sana, iriki mentengin, sepuniki paduanya di puniki. Sebagai bentuk kesiap siagaan prajurit atau pasukan penjaga, tari baris bedil juga dipentaskan untuk melindungi sebelah utara wilayah desa tenganan dari ancaman musuh. Hanya dipentaskan pada saat upacara tertentu, tarian sakral baris bedil diharapkan tetap lestari dan tak lantas pulang. Dari Karangasem, tim Liputan AINUS melaporkan. Terima kasih.